Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau mengantarkan Janssen ke sekolah. Sekolah baru Janssen ya. Karena dia sekolahnya terlalu jauh, jadi kita pindah di dekat rumah. Kamu bawa siapa itu? Ini Rudy. Halo. Ya. Kita lihat sekolah Janssen. Bye. Bye. Halo, saya lihat sekolah Janssen dengan Rudy. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jarosongha. Nah guys, pada video kali ini aku akan kembali mengajak kalian semuanya untuk mendengarkan kisah pernikahan beda negara. Nah, kali ini adalah antara Mas Nermin dan juga ada salah satu mbak yang udah gak asing lagi, asal Bandung, Jawa Barat. Dan mereka bertemu di aplikasi Muslimah. Wah, kira-kira bagaimana ya kelanjutan kisah mereka. Ini dia untuk anda. Okay, and then for Mas Nermin. How about your family's family about when you choose the woman from Indonesia as a wife? Oh, it's not a great time. You must know with whom you live. dan mereka tidak mempunyai apa yang mempunyai, karena saya bilang seorang muslim yang datang dari Indonesia dan mereka bilang selamat dan kita berdoa kepada anda semua orang lain dari Afrika dan mereka juga berdoa kepada anda Gute. Meine Familie, die akzeptieren, sagen wir mal so, alle, weil wir sind so gelernt von klein an, dass wir keine Rassisten sind, Chauvinisten und Faschisten. Das sind die Deutschen, das sind die Engländer, Franzosen, wenn einer sagt, ja, du musst, ja, aber ich sage es, ganz klar, wenn du das sehen, aha, Muslimin, und hier so Christ, nein, kommt nicht infrage. Ja, oder wenn es eine Schweizer Frau ist, dann können sie sagen, no, no, no. Ja, okay. Du musst übersetzen, auf Deutsch, auf Englisch. Ja, coba terjemahkan menurut dia. Gak apa-apa pakai bahasa Jerman itu tadi ya? Iya, betul. Gak apa-apa pakai bahasa Jerman aja, gak apa-apa, yang penting Mbak yang nerjemahin. Iya. Biar lebih lancar gitu kan. Iya, pasti. Kira-kira terjemahannya menurut dia, keluarga dia, sangat menghormati keputusan dia ya. Dengan siapapun, perempuan yang dia pilih ya, itu tidak masalah. Kalau memang itu sudah jalan hidupnya lah ya, seperti itu. Dan yang kedua juga keluarga dia sangat senang gitu, karena mengetahui wanita yang dipilih adalah berasal dari Indonesia yang mana mayoritas Muslim kan, satu agama dengan dia gitu. Dan dia bilang dari kecil juga dia, di keluarganya diajarkan untuk tidak bersifat rasis ya, menghargai asal-usul orang dari negara manapun gitu. Jadi pada intinya keluarga dia men-support, kalau terkejut pasti ya ya, karena mengingat jaraknya kan jauh ya dari Eropa ke Asia. Ya, tapi kalau memangnya itu keputusan kamu, itu memang jalan hidup kamu, dan kamu kiranya bahagia ya, ya sudah jalankan gitu. Oke. Ada masalah juga dari kedua belah pihak keluarga. Di Thailand, di southern Thailand, mayoritas adalah Muslim too. Di Pak Tani, Yala, Naratiwan. Sud Thailand adalah Muslim. Ya, ya. Oke. Oke, dan then pertanyaan berikutnya. Ntar bagian ini aku cut-cut ya, Mbak. Boleh. Oke. Terus selanjutnya, pertanyaan berikutnya nih. Kan pertemuannya itu lewat media online, terus sampai akhirnya ketemu gitu kan ya. Nah, bagaimana nih, Mbak, respon warga sekitar? Kalau keluarga kan oke-ke aja ya, karena mungkin di keluarga Mbak dari dulu aja udah ada yang nikah sama keturunan Belanda, kayak gitu kan. Nah, kalau sama penduduk sekitar nih, Mbak, tetangga-tetangga, hande tolan, dan saudara-saudara yang lain, gimana? Respon mereka kayak kaget, ah ini nikah sama bule. Karena kan pada saat itu nikah dengan bule, itu kan masih jarang, nggak seheboh sekarang nih, nggak seramnya sekarang gitu. Betul ya. Kalau respon dari sekitar ya, sekitar pastinya kaget lah ya, kaget, surprise gitu kan. Nah, begitu contohnya seperti kakak ipar saya dulu mungkin ya, dari suami dari kakak kembar saya. Nah, itu kan beliau datang ke Indonesia 13 tahun yang lalu untuk kunjungi keluarga kami. Nah, itu responnya sangat heboh sekali. Kebetulan kan saya tinggal di kota kecil ya, jadi begitu kakak ipar saya, kami ajak, kita ajak jalan-jalan gitu. Nah, di jalan atau di mana gitu. Beliau kan sangat mencolok gitu perbedaannya ya dengan masyarakat sekitar. Karena orang-orang pada biasa lah ya, tipikal kita gitu lihat orang asing, wah ngajak ngobrol dengan bahasa Inggris sebisa kita. Dan juga mengajak foto, seperti itu. Sama juga ketika suami saya datang ke Indonesia, sama hal yang sama juga terjadi gitu. Banyak yang ngajak ngobrol, ngajak kenalan, ngajak foto-foto gitu. Jadi, apalagi di kota kecil ya, di kota besar aja, lihat bule, mungkin lihat orang asing, oh hal yang menarik gitu ya, apalagi di kota kecil kan ya. Dan kehidupan mixed marriage itu selalu menarik, selalu bikin orang penasih. Selalu menarik, betul. Karena menggabungkan dua kebudayaan ya, dua bahasa, dua kebudayaan, dua kebiasaan juga. Di satu rumah tangga kan. Iya, betul. Nah Mbak, ngomong-ngomong tentang menggabungkan dua kebudayaan, dua bahasa gitu. Aku mau bertanya tentang shock culture, atau culture shock lah gitu ya. Gegar budaya gitu. Mungkin bisa ditanyakan ke Mas Nermin, apakah Mas Nermin pernah merasakan gegar budaya gitu? Karena terkait pernikahan beda negara ini. It is asiatish, this is normal. You said you like it. So shock, no. What? People is people. Merchus is, merchus. Merchus, you are kind of saying, under so klein, little, no big people, and no white, let me say brown. Oh, dia bilang mungkin tidak ada shock culture ya, dia bilang orang manusia adalah manusia. Hanya mungkin outer look-nya aja, outer look-nya gitu, bahwa orang Asia itu beda dengan orang Eropa. Mungkin secara postur, secara penampilan, tapi overall mengenai makanan, mengenai kebiasaan saya nih ya, terutama kebiasaan saya di rumah, bagi orang Indonesia, dia bisa ngerti sih, dia bisa memahamin. Kalaupun ada yang dia nggak ngerti gitu, nggak paham, dia tanya biasanya, kenapa kamu melakukan itu? Saya bilang, oh ini biasa, kita begini di Indonesia, kan gitu. Oke, oke, oke. Nah, terus kalau Jansen, Mbak, tanya dong ke Jansen sehari-hari, dia ngapain aja? Lauter. Oh, malu-malu dia. Oke, nggak apa-apa. Jadi Mbak, boleh Mbak sepil sedikit dong Mbak aktivitas Mbak Sarah, dan juga Mas Nermin di Jerman, itu apa ya? Bagi bagikan ke kita dong. Apa yang kamu lakukan di Jansen? Apa yang kamu lakukan di Jansen? Jadi, hidupku sangat menarik. Saya pergi bekerja, saya pergi ke Jansen dari sekolah, pergi bekerja, dan Jansen dari sekolah, ke rumah, sebelum training, ke rumah, dan kembali ke Jansen. Dan itu memang ada yang terkesan, memang ada yang terkesan. Tapi itu bagus. Dia bilang hidup saya, ya, kehidupan di hari-hari, seperti orang pada umumnya, bekerja, berangkat kerja, lalu sebelum berangkat kerja, ngantar Jansen dulu ke sekolah, karena kebetulan tempat kerja dia sama sekolah Jansen berdekatan. Nah, setelah itu jemput Jansen, lalu antar Jansen ke training. Sepak bola kan Jansen ikut klub ya, seminggu dua kali. Lalu kalau ada waktu ruang lagi pergi ke tempat renang, swimming pool. Karena Jansen lagi seneng-senengnya nih latihan renang. Oh gitu. Wah menarik sekali. Oke. Mbak, mungkin ini terakhir. Mudah-mudahan nanti next time aku bisa wawancara kalian lagi. Karena buru-buru ngedit, aku mau posting malam ini. Biar tuntas gitu kan, biar vlog. Oke. Apa nih, pesan dari Mbak Sara dan juga Mas Nermin, untuk orang-orang Indonesia yang mungkin juga akan melakukan mixed marriage atau pernikahan beda negara. Silahkan. Oke. Tak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Sama-sama. Sama-sama. Kombination dari kultur, volk, Sprache, Umgebung, Country, Land Saya hanya bisa mempunyai, dan itu adalah sebuah besar dalam hidup saya. Dia bilang, kalau memang memutuskan untuk membina, melanjutkan hubungan mixed marriage, tidak apa-apa. Karena dari situ banyak keuntungannya, banyak advantage-nya seperti mempelajari bahasa, kultur, dan bisa saling tukar pikiran, brainstorming, tidak ada yang salah. Selama keduanya saling cocok, itu yang paling penting. Kalau pesan dari saya untuk yang lagi membina hubungan mixed relationship, yang mau untuk mixed marriage, sama sih hampir seperti yang suami saya katakan, dari sini kita bisa belajar bahwa kita ini tidak hidup sendiri, maksud saya ada juga bangsa lain, kebudayaan lain, kita bisa mempelajari bahasa lain. Jadi bagaimana kita menggunakan kesempatan ini yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kami mengambil sisi-sisi positif saja, yang bisa kami ambil. Wow, menarik, menarik. Oke. Terima kasih untuk Mbak Sara, terima kasih Mas Nermin, dan terima kasih untuk Jansen. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke. Oke, terima kasih guys sudah menonton video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwa Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bye bye. Sampai jumpa. Bye bye. Bye bye.